kita akan gunakan powerbank ini oke sahabat sekarang kita menggunakan powerbank dan kabel USB yang pendek ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ear router 4G HSRPO LT300 ini bisa dijadikan wifi portable kabel kenapa karena di dalam paket sudah disediakan USB untuk konversi dengan jacknya oke jack 5 mm dan ini support 5 volt jadi bukan 9 volt bukan 12 volt sekarang kita akan cabut colokan listriknya sahabat bisa lihat oke dan kita akan menggunakan ini sementara masih padam kita akan gunakan powerbank ini oke oke kita akan on ini menggunakan powerbank robot nah dan langsung mulai restart sekarang sekarang sudah kita menggunakan powerbank dengan kabel USB bawaannya dengan colokan atau jacknya oke oke sudah kita menunggu sampai ready ini dengan menggunakan powerbank sehingga kita bisa membawanya kemana-mana ataupun sahabat yang menggunakan UPS mini DC bisa juga berbeda dengan modem router lain kita harus menggunakan kabel converter dari 5 volt menjadi 9 volt menjadi 9 volt atau 12 volt seperti ini ini kita tidak gunakan kenapa karena ini sudah support 5 volt sehingga tinggal colok powerbank memang hasilnya 5 volt langsung masuk ke ICRPO LT300 dan ini sudah langsung dapat sinyal 3 bar oke dan di PC saat ini kita juga terhubung dengan Wi-Fi H300 ini kita konek dulu itu adalah nama Wi-Fi ini oke sahabat HSC Airpoo 300 nama Wi-Fi HS300 dan kita refresh kebetulan ini terkoneksi dengan IP addressnya 192.168.1.1 dan kita masukkan passwordnya kita masih menggunakan password admin oke di menu general saat ini sahabat bisa lihat di menu system ada 3 bar disini oke di menu general sekarang kita lock pada band 1 ini jarak BTS nya kurang lebih 9 km band 1 dan coba kita uji speednya sahabat sekarang ini terhubung dengan HSC Airpoo PO LT300 dengan powerbank 10.000 mAh dan tabel USB bawaannya ini terkoneksi dengan HS300 nama Wi-Fi dari HSC Airpoo LT300 download speednya lumayan walaupun pingnya sedikit besar oke downloadnya tembus 17,41 dan uploadnya yang kecil karena ini kita lock pada band 1 karena sinyal di BTS terdekat sangat jelek 0, mbps bahkan speednya oke 17,41 dan 1,07 mbps kita akan kembali lagi ke kembali lagi ke HSC Airpoo LT300 dan sahabat di bagian belakang ini ada sebuah colokan micro USB nanti kita akan coba colok dengan kabel USB nah ini ini akan kita colok oke sahabat sekarang kita menggunakan ke powerbank dan kabel USB yang pendek ini dan masuknya lewat dibawah di samping kartu sim sahabat jadi colokan ini juga berfungsi sebagai power on dan off kita sementara menggunakan powerbank karena 5V lewat di colokan USB micro di samping kartu sim ini dan juga di di belakang sekarang di sini kosong karena kita sudah cabut yang yang ada jacknya ada USB pakai jack seperti ini jadi sahabat bisa lihat ada jack dan ada USB nya ini lewat belakang karena 5V juga akan tetapi kartu di samping kartu sim ada colokan micro USB ini langsung masuk ke powerbank juga bisa membuat on HS Airpoo LT300 jadi portablenya bisa dua arah bisa dari tempat colokan jacknya di belakang maupun bisa dari bawah jika kita menggantung HS Airpoo ini maka kita bisa colok dari bawah oke kita koneksi di PC juga HS300 nama WiFi dari HS Airpoo ini dan kita sudah login juga sahabat bisa lihat sekarang ada di di web UI nya dan 3 bar kemudian kita di menu General kita juga tetap login di B1 ini dengan menggunakan powerbank akan tetapi masuknya lewat di bagian bawah di micro USB nah sudah jalan pingnya 48 dan downloadnya bisa cukup lumayan 20 Mbps ini dengan kartu SIM Orbit paket Orbit karena kita sudah ganti emailnya oke 21,98 dan kita lihat uploadnya uploadnya masih tetap kecil ini pengaruh dari BTS langsung oke lumayan bagus pingnya 48 sahabat di download 21,98 karena di BTS terdekat speednya bahkan di 0, oke uploadnya 0,83 oke itulah fungsi dari dua colokan ini jadi colokan yang dibawah itu adalah power untuk USB micro kemudian colokan yang dibelakang kita bisa menggunakan jack dan USB bawaan ini jadi kita tidak perlu kabel converter atau USB converter seperti ini ini digunakan pada device lain oke semoga menjadi informasi ini colokan power yang pertama yang menyebabkan on tanpa harus colok dari belakang dan kita juga bisa colok dari belakang dengan menggunakan powerbank yang sama dengan jack ini karena kapasitas ini 5V berbeda dengan router 4G yang lain ada yang 9V dan ada yang 12V oke salam sukses semoga menjadi informasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih